Kita mungkin pernah melihat dan mengalami orang yang berdoa sangat panjang sampai-sampai kita menjadi bosan Kita mungkin juga pernah melakukannya Lewat bacaan yang kita dengar pada hari ini Tuhan berpesan kepada kita agar hendaknya berdoa itu tidaklah bertere-tere seperti orang yang tidak mengenal Allah Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan Sebelum kamu meminta kepadanya, Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu mengetahui apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita Ia ingin agar keyakinan ini haruslah ada di dalam diri kita Agar kita tidak seperti orang yang munafik dalam hidup kita Apa yang penting di sini? Yesus mau pertama-tama kita menemukan rasa kepercayaan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita Allah selalu mencintai kita dan ia ingin Dan ia ingin menyediakan apapun yang kita perlukan dalam hidup Oleh karena itu, dalam doa, hal pertama kita bersyukur mempunyai Allah yang demikian memperhatikan umatnya Akan tetapi lebih dari itu Kesiapan hati kita adalah hal yang utama Doa-doa, kita hendaklah mengalir dari hati yang tulus dan jujur Karena Allah selalu memperhatikan orang-orang yang tulus datang kepadanya Jika kita berdoa, janganlah hanya berdoa ketika kita membutuhkan sesuatu dari Tuhan Tetapi berdoalah dalam setiap aktivitas kita Doa adalah saat di mana kita berbicara dengan Tuhan Di mana kita membangun relasi intim dengan Tuhan Oleh karena itu, berdoalah Sungguh-sungguh Bicaralah kepada Tuhan dan dengarkanlah ia dalam kehilangan Melalui bacaan Injil hari ini Yesus mengajarkan doa Bapak kami Kepada para murid Yesus menghendaki para murid Sungguh menyadari bahwa Di dalam diri dan jiwa Kita ingin dekat dengannya Jiwa butuh memuliakan nama Bapak Bapak di surga Tahu jika kita membutuhkan rejeki sesukupnya Dalam kedamaian Hanya diperoleh dengan mengampuni orang lain Bukan dengan membalas kesalahan orang lain Bapak tahu Betapa beratnya perjuangan manusia menghadapi godaan Dan menjadi hamba kejahatan Namun Bapak menghormati kebebasan manusia Apakah ia menyadari diri dan mengandalkan Bapak Pada masa tobat ini Marilah kita mengaku dosa-dosa kita Bapak tahu Bahwa kita membutuhkan pengampunan Kita tidak pernah merasa aman Yang sebenarnya Dengan menyembunyikan kesalahan Maka datanglah kepada Yesus Mohon pengampunan atas dosa Dan berubahlah menjadi lebih baik Sampai jumpa